Sementara itu, Saudara Dorang berlangsung di Aula Maranata Kota Nabire. Masih dalam rangkaian kampanye terbatas pasangan nomor urut 2, John Wempi Wetipo dan Habil Milkesuai di hadapan partai pengusung dan juga pendukungnya. Menyatakan siap dan sepakat untuk memekarkan Papua Tengah berdasarkan aspirasi masyarakat. Calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo mengungkapkan dalam visi misinya terdapat poin memekarkan Papua. Hal ini sejalan dengan program kerjanya kelak. Wempi menjelaskan apabila Provinsi Papua Tengah dimekarkan, maka tanggung jawab untuk membangun Papua akan terbagi dan tugas pemerintah akan lebih mudah dalam mensejahterakan masyarakat. Provinsi pengumuman atau Provinsi Papua Tengah harus kita berusaha. Kalau kita berusaha dengan Papua, saya minta tolong kepada Bapak Bupasti Nabi Nabi Rekat Kapilio dan bupati-bupati yang ada di wilayah Repahul ini cepat tak terkati untuk bumbu suara 412 tahun ini. Sementara itu calon wakil Gubernur Papua Habel Melkiasuai menambahkan program Papua Mekar akan menjadi pekerjaannya bersama dengan calon gubernur kelak jika terpilih nanti dalam pilkada gubernur tahun ini. Habel menambahkan, demi pemerataan pembangunan di seluruh tanah Papua, maka pemekaran Papua Tengah harus dilaksanakan. Cornelia Mudumi, Ainews Jaipura, memberitakan. Saudara dorang, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas jeda periwara berikut ini. Tetaplah di Ainews Papua.